Pasangan naga dan burung Hang jelit 5. Tokah Teng Jin berbalik menghantam keningnya sendiri. Darah memungkrat, dan beluk, robohlah jago si Hang itu. Sepintas pandang tindakan Go An Siu itu amat berbahaya sekali. Tapi sebenarnya ia bertindak dengan memakai perhitungan yang tepat. Jelas dilihatnya bahwa dalam hal tenaga, Hang Wi kalah dengan dia. Itulah sebabnya ia lantas. Memutuskan untuk menghantam. Tapi sekalipun ia berhasil merobohkan Hang Wi, tinjunya juga melepuh. Masih Go An Siu belum reda kemarahannya. Sebelum Hang Wi sempat loncat bangun Go An Siu sudah injak punggungnya. Tianto aku, janganlah tiat molek buru-buru mencegahnya. Go An Siu tertawa dingin, mengingat ada orang memintakan kasehan bagimu, kali ini biar kuampuni kau. Tapi waktu ia angkat kakinya, Hang Wi sudah pingsan. Kiranya walaupun Go An Siu tak jadi mencabut jiwa pecundangnya, tapi ia sudah menginjak remuk pekakas dalam orang Sihan itu. Nanti apabila Hang Wi sembuh pun ia bakal menjadi seorang cacat yang tak berverguna lagi. Melihat itu gusar Li Tian Go bukan kepalang. Tanpa tunggu ada orang dalam rombongannya yang maju, ia sudah lantas loncat ke muka, orang Si Tian, aku pun hendak minta pelajaran dari kau. Sekiat tertawa. Ai, rupanya Li Che Chu telah melupakan peraturan. Karena Tian Toa Ko itu mewakili rombonganku, maka menurut peraturan pertandingan, ia hanya boleh bertanding satu kali saja. Kemarahan Li Tian Go sekarang beralih pada jago itu, tantangnya segera, baik, kalau begitu biarlah sekarang aku meminta pelajaran padamu saja. Fihak Housiang Tu kalian tentu berilmu sangat sakti. Sekiat menyahut, aku tinggal di lautan yang terasing, maka dalam pengetahuan amat dangkal sekali. Juga dalam ilmu kepandayan perguruanku, aku hanya memperoleh sedikit kulitnya saja. Mana aku berani menerima pujian Li Che Chu itu. Kedatanganku kemari hanya untuk menambah pengetahuan tentang kepandayan yang mengagumkan dari sekalian sahabat-sahabat gagah. Telah lama ku dengar ilmu permainan. Tongkat Li Che Chu yang disebut Lon Bi Hang Ko Ai Wat itu merupakan ilmu sakti yang tiada taranya di dunia persilatan. Sungguh beruntung sekali hari ini aku dapat berjumpa dengan Li Che Chu, maka hendaknya sukalah Li Che Chu memberi pelajaran barang beberapa jurus saja dari permainan tongkat yang sakti itu. Habis berkata ia lemparkan pedangnya lalu menghampiri sebatang pohon besar. Dengan tangan kosong ia tabas sebuah dahan, lalu dipotong-potongnya sehingga merupakan sebuah tongkat dari satu setengah meter panjangnya. Sekalian orang yang menyaksikan tenaga pukulan anak muda itu sedemikian hebatnya, sama tercengang-cengang. Lalu sekiat kembali ke tengah gelanggang dan tegak berdiri menghadapi Tian Gao, serunya, silahkan Li Che Chu memulai. Kini baru mengertilah Tian Gao bahwa si anak muda itu hendak melawannya dengan tongkat kayu saja. Seketika meluaplah amarahnya, nafsu pembunuhan menyala-nyala di wajahnya. Sebagian dari penyamun-penyamun yang hadir dalam pertemuan itu belum pernah kenal siapa sekiat itu, mereka bersangsi dalam hati, meskipun anak muda itu anak murid angkatan keempat dari Kiusi Hek, tapi usianya masih begitu muda. Taruh kata begitu lahir ia sudah belajar silat, masakah ia dapat mengatasi tiat ko Aili? Apalagi ia begitu congkak hanya memakai dahan pohon untuk melawan tongkat besi. Bukankah ia seperti ular cari gebuk? Selagi sekalian hadirin menguaktirkan diri sekiat, di sana Tian Gao kedengaran membuka suara dengan dingin, karena boheng hendak menguji permainan tongkatku, terpaksa aku pun akan mengunjukkan permainan yang jelek itu. Tian Gao benci kepada si anak muda yang begitu memandang rendah padanya. Maka begitu membuka serangan, ia sudah gunakan jurus yang keras sekali. Sekejap, saja tongkat besi itu sudah berubah menjadi lingkaran sinar yang menderu-deru seperti badai. Sekia tak mau menghindar, sebaliknya ia angkat tongkat kayunya untuk menangkis. Sekalian orang hampir menjerit kaget. Mereka yakin tongkat anak muda itu pasti hancur dan orangnya tentu kena terhantam. Tapi aneh bin ajaib, bukan tongkat kayu si anak muda yang patah, sebaliknya tongkat besi Tian Gao yang terpental. Tiat Koaili penasaran dan ulangi hantamannya sampai tiga kali, tapi setiap kali tongkat besinya itu selalu terpental waktu berbentur dengan tongkat kayu si anak muda. Serangan Tiat Koaili yang dilancarkan dengan ngotot itu hanya ditangkis seenaknya saja oleh si anak muda. Setiap serangan selalu dapat dipatahkan dan kalau tongkat besi terpental adalah tongkat kayu itu tetap utuh tak kurang suatu apa. Hal itu telah menimbulkan kegemparan hebat di kalangan hadirin. Mereka tak habis-habisnya menyatakan keheranannya. Jangan-jangan anak itu mempunyai ilmu sihir. Tongkat besi dari Tiat Koaili dapat menghancurkan batu dan meremukan kepala orang. Mengapa tongkat kayu anak muda itu tak kena apa-apa kata beberapa hadirin? Benarkah Sekiat menggunakan ilmu sihir? Tidak. Ia hanya mahir dalam ilmu wekang. Semuda itu usianya namun, ia sudah dapat meyakinkan wekang dengan sempurna. Tadi ia telah gunakan apa yang disebut tenaga menyedot. Memang tampaknya ia adu kekerasan, tapi sebenarnya ia telah dapat memperhitungkan datangnya serangan lawan dengan tepat. Begitu menerima pukulan, ia terus saja menyedot tenaga lawan. Paling sedikit 7-8 bagian dari tenaga Tiat Koaili telah kena disedot, sehingga tak heranlah kalau tongkat kayu si anak muda tak menderita apa-apa. Kau mengatakan hendak adu ilmu tongkat, tapi mengapa tak balas menyerang seru Tiat Koaili? Sekiat tertawa, aku adalah tetamu dari jauh, sudah sepantasnya mengalah sampai 3 jurus. Habis itu ia lantas putar tongkat kayunya untuk menyerang. Dan jurus yang digunakan juga ilmu permainan tongkat Laun Bihang Kauai Hwat bagian itlat Chiang Kep Hwe, tenaga 1 menini 10. Sudah tentu kepandayan Tiat Koaili lebih tinggi dari kawanan tetamu yang berteriak-teriak keheranan tadi. Tau kalau lewekang si anak muda lebih tinggi, sengaja ia menyuruh lawan balas menyerang. Dan bahwa si anak muda mau menyerang, apalagi gunakan jurus Laun Bihang Kauai Hwat, diam-diam ia heran tapi girang juga. Jurus itlat Chiang Kep Hwe itu adalah jurus untuk adu kekuatan. Tiat Koaili bertenaga besar, jadi ia girang dengan serangan itu, maka ia pun segera gunakan jurus serupa Itlat Chiang Kep Hwe untuk menyambutnya. Terang, terdengar benturan keras. Anehnya, tongkat kayu sekiat tetap tak patah, sebaliknya tongkat besi Tiat Koaili tak dapat dikuasainya lagi, turut berputar-putar di bawah tongkat si anak muda. Kiranya tenaga sekiat yang keras itu mengandung kelemasan, jauh lebih tinggi dari kepandayan Tiat Koaili. Setelah berbentur, sekiat lalu ganti menggunakan lewekang memutar. Ia melancarkan, kemudian meminjam tenaga lawan untuk mengendalikan Iagi, care ini adalah termasuk lewekang sakti yang disebut pinjam tenaga mengembalikan tenaga. Sudah tentu Tiat Koaili tak berdaya lagi. Masih untung sekiat tak mau membuat celaka lawan. Setelah memutar beberapa kali, ia lantas tarik pulang tongkatnya. Ujarnya dengan tertawa, lewekang koai. Hewat dari li cecu benar-benar luar biasa, aku hendak mohon pelajaran lainnya lagi. Sebenarnya Tiat Koaili harus mengakui kekalahannya. Tapi kalau ia berbuat begitu, berarti habislah harapannya untuk maju ke babak kedua. Apa boleh buat ia tebalkan muka dan pantang menyerah? Tanpa berkata apa-apa, ia lantas menyerang lagi dengan permainan lon bihang koai. Sekiat memang bermaksud hendak menggodanya. Lawan gunakan jurus apa, ia pun gunakan jurus itu. Ilmu permainan Tiat Koaili disebut lon bihang atau angin puyuh, sudah tentu gerakannya amat cepat sekali. Tapi ternyata Sekiat David memainkan lebih cepat lagi dari dia. Jangan lagi dapat melukai atau meat hantam tongkat kayu lawan, sedang ujung baju si anak muda itu saja Tiat Koaili sudah tak mampu menyentuhnya. Selagi mati sekalian penonton kabur karena gerak-gerak kedua jago itu secepat bayangan, tiba-tiba Tiat Koaili loncat keluar dari gelanggang. Biluk, tongkat besinya dibuang ke tanah, lalu memberi hormat dengan kedua tangannya, Terima kasih atas kemurahan hati boheng, aku orang shili menyerah dengan sepenuh hormat. Sekiat buru-buru membalas hormat. Dia ambilnya tongkat besi, lalu diserahkan kepada si pemilik Tiat Koaili. Memang kecuali Tiat Molek, Tupu Hing, Teng Kiam, Ketian Ho dan beberapa tetamu yang lihai, lain-lain orang tak mengerti mengapa Tiat Koaili lompat keluar dan menyerah kalah itu. Kiranya setelah Tiat Koaili habis memainkan jurus permainan tongkatnya sampai jurus yang terakhir, dengan kecepatan luar biasa Sekiat segera menusuk robek dada bajunya. Coba anak muda itu mau berlaku kejam, dada Tiat Koaili pasti amblong, sampai di situ barulah Tiat Koaili insyaf bahwa kepandaian lawan memang jauh beberapa kali lebih lihai dari dirinya. Mau tak mau senang tak senang terpaksa ia harus menyerah kalah juga. Menurut peraturan pertandingan, babak kedua nanti akan dimainkan oleh pihak Jagotua Tiat Pikim Tu Teng Kiam lawan pemenang dari babak kesatu yakni pihak Sekiat. Pendukung-pendukung dari Teng Kiam kebanyakan adalah golongan Lociampua, Jagotua, yang sudah ternama di dunia persilatan. Untuk pertandingan pertama dari babak kedua itu, dari pihak Teng Kiam mengajukan Witin Hosok Ban Liutong sedang pihak Sekiat menampilkan Kian Ho. Ban Liutong bergelar Witin Hosok atau terbawa menggetarkan utara sungai. Sudah tentu ia memiliki kepandaian yang istimewa. 30 tahun yang lalu, dengan sebatang tombak ia malang melintang di dunia persilatan tanpa tandingan. Di dalam dunia Lok Lin ia termasuk tokoh kelas berat. Tetapi sayang ia sudah berusia tua, lebih tua 2 tahun dari Teng Kiam. Sebaliknya lawannya, Kei Tian Ho, dalam usia sedang agahnya. Dalam kekuatan tenaga, Tian Ho jauh lebih menang dari lawan. Maka waktu pertandingan mencapai jurus yang ke-30, dengan jurus Lat Bi Ho Asan, Dengan tenaga penuh menghantam gunung Ho Asan, ia hantam Liutong. Jagotua itu tak kuat menangkis, hampir saja ia terhuyung jatuh. Tian Ho tetap menghormati Seng lawan itu sebagai seorang ciampua. Buru-buru ia buang goloknya terus merangkul lawannya supaya jangan jatuh. Tapi Liutong juga seorang jagotua yang sportif. Ia mengatakan tadi memang Tian Ho sengaja jatuhkan senjatanya sendiri, bukannya kalah. Dengan serta merta jagotua itu menyatakan dirinya lah yang kalah. Sekalian orang gagah yang menyaksikan kesudahan pertempuran itu, sama memuji keperwiraan kedua jagotua itu. Untuk pertandingan kedua dalam babak kedua itu, dari pihak Teng Kiam sebetulnya akan keluar Se Co An Chu Siong Kam, seorang jagotua dari Beng Chiu. Tapi tiba-tiba Teng Kiam berbangkit mencegahnya, Siong Lote, akulah yang mengajakmu datang kemari. Masih ingatkah kau akan pembicaraan kita itu? Sahut Siong Kam, itu waktu sebenarnya kau tak berhasrat datang kemari, kemudian ku katakan bahwa kita berdua itu sudah tua, sedikit pun tak mempunyai keinginan untuk kedudukan pemimpin Lok Lim itu. Tapi tak ada jeleknya kita hadir kemari untuk meninjau apakah di dunia Lok Lim dewasa ini terdapat tunas-tunas muda yang lihai. Teng Kiam tertawa, benar. Oleh sebab itu maka ku minta sukalah kau duduk lagi untuk menonton saja. Teng To'ako, sebenarnya masih terdapat banyak sekali sahabat-sahabat yang mengajukan dirimu. Jika sekarang kau hendak undurkan diri, bukankah akan membuat kecewa hati mereka bantah Siong Kam? Teng Kiam menggeleng kepala, ujarnya, setelah menyaksikan tadi bahwa tunas-tunas muda kita itu mampu mengganti dan bahkan lebih jempol dari kita angkatan tua, aku merasa girang sekali. Masakah aku masih mempunyai nafsu untuk turut berebut lagi? Tapi seperti kau katakan tadi, kita pun tak boleh mengecewakan harapan sahabat-sahabat kita itu maka baiknya begini sajalah. Untuk pertandingan ini, akan ku minta Bos Yau Hiap mengunjukkan kepandayan lagi, coba saja aku si tua ini masih dapat melayani sampai berapa jurus. Dengan begitu, biarlah babak terakhir yang tentunya lebih menarik ini dapat segera dimulai dan lekas selesai pula. Ucapannya itu mengandung dua macam arti. Pertama, sebagai seorang angkatan tua ia akan menguji seorang angkatan muda. Ia, hanya menguji saja bukan hendak merebut menang atau kalah. Kedua, ia hendak mengunjukkan kerendahan hati, mengalah. Jika Siong Kam yang maju, apabila sampai menang, tentu pertandingan ketiga harus dimainkan lagi. Ini berarti akan memakan waktu. Maka ia ambil putusan untuk maju sendiri dengan membawa keyakinan, pasti kalah. Dengan begitu, biarlah babak ketiga. Yakni pertandingan antara bos sekiat lawan tiat molek, segera dapat dimulai. Dari sini dapat diketahui, sampai di mana kebijaksanaan jago tua itu. Seperti telah diterangkan di muka, menurut tata tertib pertandingan, pemenang pertandingan tadi boleh minta diganti orangnya, pun boleh melanjutkan bertempur terus sendiri. Maka bertanyalah Tianhiong kepada sekiat, Teng Lociampua bermaksud hendak berkenalan dengan jago-jago muda saja, maka ia minta kau saja yang terus melanjutkan pertandingin. Bagaimana kehendakmu? Sekiat buru-buru memberi hormat kepada Teng Kiam. Atas perhatian Lociampua, aku mengaturkan terima kasih. Dengan segala senang hatiku turut perintah Lociampua. Teng Kiam tertawa gelak-gelak, bagus-bagus, kau hendak pakai senjata apa? Kiranya sekiat tak membawa senjata apa-apa dan hanya bertangan kosong saja, itulah sebabnya maka Teng Kiam menanyainya. Sekiat menjurah, ujarnya, di hadapan Lociampua masakah aku berani kurang ajar memakai senjata? Teng Kiam tertegun, lalu tertawa lagi, baik, kalau begitu biarlah aku bertambah pengalaman lagi untuk menyaksikan permainan tangan kosong siao hiap ini. Di kalangan orang persilatan, memang masih menjunjung perbedaan antara kaum tua dengan kaum muda. Jika berhadapan dengan lawan yang sama derajatnya, apabila salah seorang memakai senjata, itu berarti menghina lawan. Tapi terhadap angkatan yang lebih tua, hal itu malah berarti kebaikannya. Tidak menggunakan senjata, itu menandakan menghormat, mengunjukkan bahwa dirinya, kaum muda, tak berani memusuhi seorang Lociampua. Biarpun dirinya terluka, tapi tetap tak mau melukai Lociampua itu. Mendengar percakapan itu, sekalian hadirin sama memuji Sekiat. Tapi mereka diam-diam menguatirkan anak muda itu, Tia Pikim Tu dari Teng Kiam itu jauh lebih hebat dari tongkat besi Tiat Ko Aili. Jika Sekiat memakai pedang, dengan mengandalkan tenaganya yang masih muda itu, ia tentu menang. Tapi kalau hanya dengan tangan kosong saja, karena tenaganya itu tak banyak berguna, maka sukar ditentukan kalah menangnya. Tapi anak muda itu memang perwira sekali, rupanya ia lebih suka kehilangan kesempatan mendapat kedudukan Beng Cu daripada dikatakan tak menghormat seorang Ciampua. Teng Kiam menyelentik sekali punggung Goloknya, lalu menyuruh lawan Siap, baiklah, kalau begitu harap Siow Hiap terima seranganku ini. Golok Kim Tu segera ditabaskan miring, Sekiat rangkapkan kedua tangan selaku memberi hormat sembari tundukan kepalanya ke bawah untuk menghindari tabasan Golok. Sebagai seorang angkatan muda, untuk serangan pertama itu ia tak mau membalas. Malah ia sengaja berikan suatu kesempatan bagus-bagus kepada Teng Kiam. Ai, janganlah Bos Yaoh Hiap berlaku sungkan Teng Kiam tertawa. Begitu tubuhnya membalik, ia melancarkan serangan yang lihai. Golok di tangan kanan ditabaskan dari samping dan tinju kirinya pun menyusul dengan sebuah hantaman. Seketika itu kanan, kiri dan bagian tengah dari si anak muda terkurung rapat. Sama sekali Sekiat tak menyangka bahwa jago tua yang usianya sudah mendekati tahun 1970-an tahun itu, masih begitu hebat dalam permainan Golok dan pukulannya. Tanpa terasa mulut Sekiat memujinya, bagus-bagus. Sekalian hadirin menghormati Teng Kiam sebagai seorang Chiaopua. Serempak mereka berseru memuji permainan jago tua itu. Diam-diam mereka membatin, dalam taburan sinar Golok dan pukulan semacam itu, mungkin lalat pun tak mampu terbang menerobos keluar. Ha, bagaimana kehanak muda Shibo itu akan menghindarkan dirinya? Saat itu terdengar suara berdering dan Sekiat pun sudah kisarkan kakinya ke samping Teng Kiam. Hanya pakaiannya yang tampak berkibar-kibar tertiup sambaran Golok lawan, tapi orangnya masih tetap tak kurang suatu apa. Kiranya Sekiat telah gunakan it Cisin Kang, jari sakti, untuk mementalkan Golok sedikit lalu menyelundup keluar dari bawah sambaran metu Golok itu. Melihat permainan silat si anak muda yang belum pernah disaksikan selama itu, sekalian penonton terhening diam menahan napas. Begitu Sekiat sudah lolos dengan selamat, pecahlah tepuk sorak mereka menggemparkan tanah datar itu. Sorak pujian kali ini, jauh lebih gempar dari pujian kepada si jago tua Teng Kiam tadi. Teng Kiam sendiri pun turut memuji, sungguh hebat. Setengah abad lamanya Goloku ini malang melintang dan baru sekarang ketemu tandingannya. Dengan gagahnya jago tua itu putar lagi Kim Sonia, diimbangi dengan tinjunya yang menghantam seperti angin. Perbawah serangan jago tua itu, dapat dilukiskan seperti gelombang sungai Tiang Kang yang mendampar dengan dasyatnya. Diam-diam Sekiat memuji juga, orang tua ini benar-benar tak bernama kosong. Jika pada 30 tahun yang lalu dikala ia masih muda, tentu aku tak dapat menghadapinya dengan tangan kosong. Ia pun tak berani berayal dan lalu keluarkan ilmu ginkangnya. Dengan mengandalkan kelincahan, ia hadapi serangan lawan. Dengan tinju menyambut tinju, dengan pukulan menghantam golok. Begitulah makin lama, kedua jago tua dan muda itu bertempur makin seru. Sekalian hadirin yang menyaksikan pertempuran itu sama menahan napas dan memandang dengan matlah, tak berkedip. Sekiat menyelingap ke kanan, menerobos ke kiri. Gerakannya mirip dengan seekor kupu-kupu menyusup kelompok bunga. Empat pelosok delapan penjuru, yang tampak hanyalah bayangan si anak muda itu. Walaupun yang bertempur di gelanggang itu hanya dua orang saja, tapi tampaknya seperti ribuan tentara yang tengah bergumul dengan rapat. Gerakan sekiat makin cepat hingga beberapa penonton sama berkunang-kunang matanya. Saking tak tahan, mereka buru-buru pejamkan matah, tak berani melihatnya lagi. Tiba-tiba sinar golok berputar melingkar seperti biang lala dan tahu-tahu kedua jago yang bertempur itu loncat mundur bersama. Dan secepat itu sekiat lantas rangkapkan kedua tangan memberi hormar, lociampual, maafkanlah. Tengkiam sarungkan goloknya ke dalam kerangka dan tertawa gelap-gelap. Sekalian hadir sama-sama heran tak tahu apa yang telah terjadi. Sana-sini sama bertanya, sebetulnya siapakah yang menang itu? Tengkiam tampak acungkan jempolnya dan berseru, golokim tu ini telah kupakai selama 50 tahun, baru pertama kali ini terasa pantul. Tapi selama hidupku, belum pernah aku begini gembira seperti hari ini. Bahwa di dunia loklim telah muncul seorang bintang cemerlang seperti bolote, sungguh pantas dibuat girang dan diberi ucapan selamat. Mendengar itu barulah sekalian hadirin tahu bahwa sekiatlah yang menang. Kiranya dengan kecepatan yang luar. Biasa, sekiat telah berhasil merebut golok lawan kemudian dengan tak kurang sebatnya ia mengembalikannya lagi. Merebut dan mengembalikan golok itu, telah berlangsung dalam tempo yang cepat sekali, lebih cepat dari kejapan mata orang. Itu sebabnya maka tadi para hadirin melihat bayangan seperti pelangi melingkar lalu tahu-tahu kedua jago itu terpental mundur. Kecuali beberapa tokoh lihai, kebanyakan dari para penonton di situ tak dapat melihat kejadian yang sebenarnya. Karena pihak Teng Kiam sudah dua kali mengalami kekalahan, jadi babak kedua itu diakhiri sampai di situ dengan pihak sekiat sebagai pemenangnya. Untuk babak ketiga atau yang terakhir, akan munculah golongan sekiat melawan jago-jago dari golongan tiat molek. Pertandingan ini pasti akan berjalan lebih seru dan menarik. Kalau dalam babak ke-satu dan kedua pihak sekiat bakal memperoleh kemenangan, itu sudah dapat diduga lebih dulu. Tapi untuk pertandingan babak yang terakhir ini, semua orang tak berani mengira-kirakan lagi. Tian Hiong selaku juru bicara telah mengumumkan dimulaikannya babak ketiga dengan keterangan bahwa pemenangnya nanti adalah yang berhak menjadi bengcu. Seketika suasana dalam gelanggang itu menjadi hening, orang-orang dari kedua rombongan yang akan bertempur itu pun sama berkelompok berunding untuk memilih jagonya masing-masing. Tampak tiat molek mengerutkan alis seperti memikirkan sesuatu. Tuh Pahing yang berada di samping segera berbisik, tidak boleh. Apa yang tidak boleh tanya Tian Goan Siu? Tidak boleh menyerah padanya sahut Pahing. Mengapa tidak boleh? Bos sekiat memiliki kepandayan silat yang hebat dan kecerdasan otak yang jempol. Bukankah amat? Baik sekali jika menyerahkan kedudukan bengcu padanya kata tiat molek. Kata Pahing, dia datang dari luar lautan, baru setahun menginjak bumi Tiong Goan sudah lantas mengikat persahabatan dengan banyak orang gagah. Kuanggap dia memang bermaksud hendak merebut kedudukan bengcu ini. Itu kebetulan sekali. Memang aku sebenarnya tak ingin menjadi bengcu, kata tiat molek. Adalah justru karena sifat-sifat kecerdasannya itu amat menonjol sekali, jadi sukar orang hendak menduganya. Siapa tahu ia bakal memimpin saudara-saudara kita ke arah mana. Ku harap kecurigaanku ini tak berlebih-lebihan, tapi bagaimanapun aku tak dapat menghilangkan kekhawatiran hatiku, ya aku khawatir setelah ia menjadi bengcu belum tentu dunia lokling akan berbahagia kata Pahing. Dalam kalangan lokling, Tupahing itu dijuluki sebagai siau cukat atau cukat liang kecil-kecil. Cukat liang atau Hongbing adalah seorang kunsu, penasehat militer, yang cemerlang dalam zaman Semkok. Dalam meneliti ucapan Pahing itu, tiat molek seperti merasa ada sesuatu maksud yang dalam. Maka ia merasa kaget dan lantas tak berani buka suara lagi. Shin Tianhong seorang lelaki berwatak belak-belakan. Takut kalau tiat molek akan undurkan diri, maka cepat ia acungkan sepasang kapak terus lari ke dalam gelanggang. Aku seorang pendukung tiat molek. Sekarang dengan memeranikan diri, aku akan tampil yang pertama. Siapa di antara saudara-saudara yang akan memberi pelajaran pada aku? Sebagai tuan rumah, tampilnya Tianhong itu telah menarik perhatian semua orang. Anggota-anggota kelompok penyokong tiat molek bangkit semangatnya. Riuh rendah. Mereka bertepuk tangan dan berseru membantu moril jagonya. Dari pihak sekiat, tampak ke Tianho yang maju. Ha, ha, Shin Chechu, kita adalah sahabat kental. Selama ini entah sudah berapa kali kita bertanding minum arak. Bertanding kepandayan, baru pertama kali ini. Kita sama-sama membantu sahabat. Tentunya sebagai seorang kakak, kau takkan menyesali adikmu ini, bukan kata Tianho tertawa. Tianhiong tertawa juga, baiklah kita anggap pertandingan ini semacam pertandingan arak saja. Siapa kalah siapa menang, harus menerimanya dengan gelap tertawa. Jika kau yang kalah, akan ku persilahkan kau minum 30 cawan besar. Kedua tokoh itu, sama tinggi besarnya, sama jujurnya dan sama pula kedudukan namanya dalam dunia loklim. Inilah yang dibilang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Para hadirin tidak ada yang peromana-mana. Mereka bertepuk memuji Tianhiong, pun bersorak menyanjung Tianho. Ini makerutkan alisnya, eh, mereka benar-benar akan berkelahi? Sudah tentu berkelahi sungguh-sungguh, masakah hanya bergurau saja? Eh, apakah kau menghuatirkan mereka? Takut orang Shikei yang terluka, atau khawatir orang Shishin yang bonyok tanya Yak Bwee tertawa. Mereka adalah sahabat karib, maka tak perlulah aku menghuatirkan. Aku, ah, suara Inyo terputus-putus waktu akan menentukan pilihannya. Yak Bwee mengerti, ujarnya, oh, kau khawatirkan boto aku dan Tiat Molek. Yang satu kekasihmu, yang satu kenalan kita yang baik. Kemarin mereka masih bercakap-cakap mesra sebagai sahabat lama, tak nyana hari ini mereka saling. Berebut kedudukan Bengcu. Siapakah yang kau harapkan akan menang? Inimau tundukkan kepala berdiam. Beberapa saat kemudian baru menyahut, entahlah, aku tak tahu. Hektometer, aku sungguh tak mengerti mengapa ia tak mau mengalah untuk Tiat Molek. Inimau mengindahkan Tiat Molek, ia anggap Tiat Molek yang lebih tepat menjadi Bengcu. Tapi dalam pada itu, ia pun berharap supaya Sekiat dapat menundukkan para orang gagah dan dapat mengangkat nama. Itulah sebabnya ia kebat-kebit melihat pertandingan antara benteng dan harimau itu dan hatinya gelisah sendiri. Tiba-tiba Shin Tianhiong kedengaran berteriak keras hingga Inimau sampai tersentak kaget. Ternyata kedua jago itu sudah bertempur seru dan berteriak-teriak. Tapi pertempuran mereka itu lebih banyak seperti orang adu tenaga. Tianho menghantam dengan goloknya dan Tianhiong menangkis dengan kapaknya. Adu senjata itu telah menimbulkan lengking dering yang memekakkan telinga. Kei Lote, sungguh hebat tenagamu seru Tianhiong. Shin Toako, sepasang kapakmu itu berat bukan main. Tianho balas memuji. Mereka berdua sama terbahak-bahak. Tiba-tiba mereka sama menggembur terus berbaku hantam dengan golok dan kapak lagi. Mereka itu kawan akrab, tetapi di waktu berkelahi, sama-sama tak mengalah. Karena tenaga mereka kuat, maka gelanggang pertempuran itu sampai terasa bergoncang. Waktu melayani Witin Ho Sokban Li Utong tadi, karena jago itu sudah tua, Tianho tak banyak mengeluarkan tenaga. Kini baru ia keluarkan seluruh kekuatannya. Goloknya berputar menderu-deru. Sedikit saja menyerempet pohon atau batu, tentu benda-benda itu akan wancur. Anak buah Kim Ke. Nia tahu bagaimana kepandayan cecunya, Tianhiong, tapi tak urung mereka merasa khawatir juga. Dan ternyata Tianhiong tak mengecewakan harapan mereka. Demi untuk kepentingan tiat molek, ia bertempur dengan mati-matian. Sepasang kapaknya itu masing-masing tak kurang dari 50 kati beratnya. Jadi lebih berat dari golok Tianho. Waktu dimainkan, sepasang kapak itu seperti dua ekor naga yang tengah berebut mustika. Perbawanya dapat melekahkan gunung, menghancurkan batu. Juga anak buah Tianho tak terluput dari perasaan khawatir seperti anak buah Kim Ke. Mereka tahu dan percaya akan kegagahan cecunya masing-masing, tetapi tetap merasa khawatir juga. Saking hebatnya pertempuran itu, para penonton yang tadinya bersorak memberi semangat, kini makin berkurang dan akhirnya lenyap sama sekali. Mereka sama menahan nafas. Dasyatnya pertarungan kedua jago itulah yang membuat suasana berubah menjadi hening tegang. Mereka berdua sama-sama berangasan dan bersahabat baik. Siapa yang terluka, mereka tentu merasa menyesal seumur hidup, demikian semua orang sama membatin. Sekonyong-konyong keduanya berbareng menggembor keras. Tianho lintangkan goloknya dan terang, dua buah logam beradu keras, menghamburkan letikan api. Sepasang kapak Tianhiong dan golok Tianho sama-sama terpental ke udara. Dan orangnya pun sama-sama terjungkir balik. Sekalian hadirin terkejut. Beberapa orang sudah cepat-cepat memburu masuk ke gelanggang. Ada yang menolong Tianhiong, ada yang mau mengangkat Tianho. Tiba-tiba kedua orang itu sama menghambur tertawa gelak-gelak dan hampir bersamaan saatnya mereka sama-sama gunakan gerak lehai taing atau ikan lele berjumpalitan, mereka loncat berdiri. Keilote, kau memang hebat. Sepasang kapaku itu sekarang hanya dapat digunakan untuk menebang kayu bakar saja seru Tianhiong. Sama-sama goloku itu pun nantinya hanya dapat digunakan untuk memotong sayur saja sahut Tianho. Keduanya sama menjemput senjatanya masing-masing. Sepasang kapak Tianhiong rompal-rompal, golok Tianho ujungnya juga melingkar. Keduanya sama tertawa kegirangan. Bagaimana ini seru Tianhiong? Kita berdua seperti pengemis yang kematian ular, sama-sama nihil tak dapat apa-apa. Kalau begitu kita bertanding minum arak sajalah sahut Tianho. Karena senjatanya sama-sama terpental jatuh dan orangnya tak terluka, maka pertandingan itu berakhir seri. Seorang juri tampil ke muka dan mengumumkan pertandingan itu seri. Melihat kesudahan pertempuran itu, kedua belah pihak sama gembira puas. Baru kedua jago tua itu dengan diantar oleh tepuk sorak yang ngeriuh meninggalkan gelanggang, tiba-tiba terdengar gemerincing kelinting kuda. Kuda itu mendatangi dengan pesat sekali. Toan Xiao Hiap datang sekonyong-konyong ada orang berteriak. Hai, ia bersama seorang nona, siapa nona itu kata seorang lain. Jantung yak BWM mendebur keras. Waktu mendongak mengawasi, memang benar ada dua penunggang kuda berlari mendatangi. Yang berada di muka ialah Toan Hiksia dan di belakangnya seorang nona baju merah. Sesudah melihat terang, sekalian orang gagah sama bersorak. Hai, nona lu, kau datang juga? Mana engkohmu? Begitu loncat turun dari kudanya, nona baju merah itu segera menjurah keempat jurusan. Serunya, engkohku suruh aku menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian. Dia tak datang. Nona itu cantik sekali, tapi gagah juga. Di bawah sorotan matu dari sekian banyak orang gagah, sedikitpun ia tak jengah. Sikapnya wajar seperti seorang pemuda. Rasanya nona lu itu tak asing bagiku, tetapi mengapa ia datang bersama Toan Toaako? Entah apakah hanya secara kebetulan bertemu saja atau memang ajak-ajakan demikian yak BWM membatin. Begitu tiba di hadapan Tian Hiong, Hiksia lantas memberi keterangan, Shing Siok Siok, maafkan aku terlambat datang. Inilah surat dari Hang Hong Goppa. Dalam menundukan Hang Hong Goppa kali ini, aku banyak mendapat bantuan dari nona lu. Ia membuka sebuah bungkusan dan menyerahkan lima buah sampul besar warna merah kepada Tian Hiong. Bagus-bagus, bagus-bagus. Setelah Beng Cu yang baru dilantik keresni, nanti akan kuhaturkan arak pernyataan selamat padamu, kata Tian Hiong. Nona baju merah itu pun menghampiri dan berkata, Shin Che Chu, hari ini aku menjadi seorang tetamu yang tak diundang, kiranya Che Chu tentu takkan mengusir aku, bukan? Al, mana, mana. Sebenarnya sudah kusisakan surat undangan kepada kalian kakak beradik, tapi karena tak tahu alamatnya, jadi sayang tak dapat diterimakan. Harap nona suka maafkan. Kedatangan nona kemari ini telah memberi muka terang kepada kami semua. Barusan saja aku habis bertempur dengan seorang sahabat karib, jadi rupaku tentu. Tak keruan, harap nona jangan menertawakan aku, kata Tian Hiong. Memang Che Chu dari gunung Kim Kenya itu mukanya kotor kena lumpur, pakaiannya ada yang koyak. Ya, benar-benar lucu kelihatannya. Nona baju merah itu tak dapat menahan gelinya lagi. Ia mengikik tertawa, sahutnya, sayang aku datang terlambat, tak dapat menyaksikan Che Chu Men Kun Tau tadi. Tapi, ah, janganlah aku mengganggu urusan di sini. Silahkan kalian melanjutkan pertandingan lagi. To'an Hyantit, kebenaran sekali kau datang seru. Tuh Rahing Seraya menarik tangan pemuda itu ke arah pihaknya. Nona baju merah itu juga ikut berdiri di samping Hiksia. Melihat pergaulan mereka yang begitu akrab, hati ya BWM menjadi gundah. Malah ada dua orang tetamu yang berada di dekat situ, saling membicarakan tentang Hiksia dengan Sinona baju merah. Adik perempuan dari Sincian Chiu Lu Hang Jun itu, jika dipasangkan dengan putera dari To'an Tai Hiap, sungguh merupakan sejoli yang sebabat sekali demikian kata seorang di antaranya. Maka sahut orang yang lain, tapi puteri dari keluarga Lu itu tampaknya lebih tua beberapa tahun dari putera keluarga To'an. Kata orang yang pertama tadi, apa halangannya? Bukankah di desa kami banyak mempelai-mempelai perempuan yang jauh lebih tua dari lakinya? Di Tiongkok dulu ada kebiasaan, mengambil menantu perempuan sejak masih kecil-kecil. Orang tua diri pihak lelaki, mengambil dan memelihara calon menantu bagi putranya yang masih kecil-kecil. Setelah gadis itu dewasa, barulah dinikahkan dengan resmi. Ini hampir sama dengan kebiasaan di Indonesia. Yang disebut nikah pacul. Bedanya kalau di sana calon menantu perempuan yang dipelihara mertuanya, tapi kalau di sini calon menantu laki yang dipelihara mertuanya. Lalu ada seorang lagi yang turut bicara. Benar, mereka adalah keturunan kaum persilatan. Di dunia persilatan mereka mempunyai kedudukan sebagai ksatria-ksatria angkatan muda. Keduanya sama-sama rupawan, jika saling berjajar, wah, sungguh seperti sepasang dewa-dewi. Jika mereka dapat terangkap menjadi suami istri, pasti akan menjadi buah sanjungan dunia persilatan. Hati ya BWM makin kecut. Diam-diam ia membatin, menurut ucapan Hiksia tadi, mereka berdua itu bukan secara kebetulan bersuah di jalan. Malah nona silu itu katanya pernah membantu dia menundukan Hang Hong Gopa. Wah, hubungan mereka tentu sudah mendalam. Tiba-tiba Inimar membisiki telinganya, pemuda-pemudi persilatan itu umumnya bergaul secara bebas. Adik yang baik, jangan pikirkan yang tidak-tidak. Lebih baik kau tutup telingamu jangan mendengar rocehan mereka. Sedikitpun aku tak gelisah. Jika dia berbalik pikiran, aku pun tak merasa kecewa, sahut pihak BWE. Walaupun seng telinga tak ingin mendengar, namun tak urung seng hati kepingin mengetahui. Tanpa dapat dicegah lagi, bertanyalah ya BWE kepada orang tadi, siapakah sebenarnya kakak beradik silu itu? Orang itu tertawa, sahutnya, kakak beradik silu adalah bintang-bintang cemerlang dalam kalangan persilatan. Masakah kau tak mengetahui? Mereka menuntut penghidupan sebagai maling haguna, mulia. Memang jarang sekali mereka melakukan pekerjaan, tapi sekali turun tangan tentu ikan besar yang ditangkapnya. Hasil yang diperolehnya, tentu didermakan pada rakyat yang menderita. Mereka benar-benar layak disebut pendekar-pendekar budiman dan dermawan. Kedua kakak beradik itu memiliki kepandayan istimewa. Kakaknya disebut Sincian Ciu Luhang Jun yang malang, melintang di daerah selatan utara dengan sebatang busur besinya. Di dunia persilatan sukar dicari orang kedua yang dapat memanah begitu tepat seperti dia. Adiknya, Luhang Jiu lebih lihai lagi. Selain ilmu goloknya amat lihai, pun ia mempunyai kelinting Sip Hun Leng. Apakah Sip Hun Leng itu tanya yak BWE dengan heran? Orang itu tertawa, sewaktu berjalan bukankah ia kedengaran bergemerincing seperti suara kelinting? Pakainya itu dipasangi banyak sekali kelinting emas kecil-kecil-kecil-kecil sebesar jari. Sewaktu bertempur dengan musuh, kelinting-kelinting itu dapat dipergunakan sebagai senjata rahasia. Kelinting itu khusus dipakai untuk menghantam jalan darah berbahaya dari orang. Seratus kali timpuk, seratus kali kena. Maka banyaklah musuh-musuhnya yang sudah lari terbirit-birit jika mendengar suara kelintingnya itu. Selain itu, pun ada lain kegunaannya. Karena orangnya amat cantik dan jika berjalan berkelintinaan seperti diiringi musik, maka banyaklah orang-orang yang tak mengetahui siapa nona itu, tentu akan terpikat semangatnya. Mendengar orang begitu memuji-muji Luhang Jiyu, hati ya BWM makin tak tenteram. Pikirnya, seperjalanan dengan nona itu entah apakah Hiksia tidak akan dipikat semangatnya, diraih jiwanya. Ah, sudahlah jangan membicarakan Sip Hun Leng lagi. Lihat saja bagaimana mereka akan mengadu jiwa itu. Hai, lihatlah, Tuan Hiksia maju ke muka. Baru saja datang, apa ia sudah lantas mau membantu Tiat Molek memperebutkan kedudukan Beng Cu demikian seorang yang berada di sebelah segera menyeletuk tertawa. Dan begitu berada di tengah gelanggang, Hiksia lantas berseru nyaring, Bu To'ako. Sekiat yang dengan sehatnya sudah menyongsong, pun berteriak keras, Hai, Tuan Hiante. Kedua jago muda itu segera saling berjabatan tangan dan tertawa gelak-gelak. Begitu mendengar kau datang ke Tionggoan siang-siang aku lantas ingin menjumpaimu. Apakah Leng Siok, pamanmu, baik-baik saja? Dahulu aku banyak menerima petunjuknya yang berharga, kata Hiksia. Pada waktu kembali dari Tionggoan, dalam membicarakan tentang tokoh-tokoh buling dewasa ini, pamanku juga tak putus-putusnya nemuji kau. Beliau masih ingat, pada waktu itu kau baru berumur tahun 2010-an tahun, tapi sudah dapat digolongkan sebagai salah seorang tunas muda yang paling menonjol dalam angkatan muda. Beliau amat terkenang padamu. Begitu datang di Tionggoan aku dititahkan segera mencarimu. Sayang karena mondar mandir kian kemari, baru sekarang aku dapat bertemu muka dengan kau, sahut sekiat. Kata Hiksia, aku sendiri pun sayang sekali terlambat sedikit. Tak dapat menikmati pelajaran yang Botoako unjukkan dalam pertempuran tadi. Beberapa orang yang sudah kepingin menyaksikan pertempuran ramai-ramai, segera berteriak, sekarang masih belum malam. Omong-omong nanti saja dilanjutkan, sekarang aduh kepandayan dulu agar metu kita dapat terbuka lebih lebar. Hiksia tertawa, Botoako, sebenarnya aku tak berani jual aksi di hadapanmu. Tapi setelah menerima beberapa petunjuk dari Leng Siok, berselang beberapa tahun kemudian, entah kemajuanku sampai di mana. Hari ini beruntung aku dapat berjumpa dengan Toaku. Jika Toaku sudi memberi petunjuk, aku sungguh merasa beruntung sekali. Ah, janganlah Toan Hengte begitu merendah. Memberi petunjuk, aku mana berani. Sekarang baiklah kita bermain-main untuk saling menguji kepandayan kita saja kata Sekiat. Mendengar itu jago tua Hiong Ki Guan segera menyeletuk dengan tertawa, Ah, tak usah kalian berdua saling sungkan. Ini adalah pertandingan resmi, bukan hanya sekedar saling menguji kepandayan secara biasa saja. Toan Xiao Hiap mewakili Tia Cecu dalam pertandingan kedua. Baiklah, sebelumnya hendak ku tegaskan lagi, silahkan kalian mengeluarkan kepandayan sungguh-sungguh. Apa yang diucapkan Saudara Hiong Ki Guan itu memang benar sekalian hadirin sama tertawa memberi komentarnya. Hiksia tertawa, masakah aku tausungkan? Apa yang ku katakan tadi memang berasal dari lubuk hatiku. Memang saat ini aku membantu Tiat Molek untuk merebut kemenangan dan berusaha keras supaya jangan sampai kalah. Tapi bagaimanapun halnya, aku harus bersedia kalah juga. Maka aku pun hanya dapat mengatakan kepada Boto Aku untuk meminta petunjuk saja. Habis itu ia silangkan pedang di tangan dan berkata, Boto Aku, maafkan aku berlaku kurang ajar akan menyerang lebih dulu. Padahal yang dikata kurang ajar itu pada hakikatnya bersikap menghormat orang. Karena ia dengan sekiat itu sama tingkatannya. Bertempur dengan orang yang sama tingkatannya, jika menyerang dulu, itu berarti merendahkan kedudukan diri sendiri dan mengangkat derajat lawan. Maka bahu sekiat sedikit bergerak dan tubuhnya segera mundur sampai 7-8 langkah. Ia pun sudah lantas melolos pedang, ujarnya, Bagus-bagus, Hiante, silahkan. Dalam pertandingan yang terdahulu, ia tak mau gunakan senjata. Bahwa kini ia memakai pedang itu berarti memandang tinggi juga kepada Hiksia. Melihat kedua pemuda itu sudah siap akan bertempur, Yakbewe dan Inyo tumpahkan seluruh perhatiannya. Hati kedua gadis itu kebat kebit takeruan. Tampak Hiksia lintangkan pedang di dada. Sebelum bergerak, lebih dulu ia menatap sejenak kepada sekiat. Ia lihat sekiat mengambil sikap kuda-kuda, yang disebut bukek bapet gi. Sebuah jurus ilmu pedang yang memusatkan seluruh tenaga dan pikiran menjadi satu. Sepasang tangan menjulai, Mette memandang ke ujung pedang dan kuda-kuda kakinya mengapung tegak. Keadaan anak muda itu benar-benar angker seperti gunung, tenang laksana telaga. Tergetar hati Hiksia melihat perbawa lawan, Pikirnya, jurus yang diambilnya itu sungguh kokoh sekali, Aku harus mencari siasat untuk membobolkannya. Jika kaum kociu, jago sakti, bertanding, Sedikit kesempatan saja sudah dapat menentukan kalah menangnya. Kalau dalam jurus pertama tak dapat menguasai pertandingan, Tentu berbalik akan dikuasai lawan. Tapi dasar muda, maka Hiksia tak terhindar dari watak ingin menang. Meskipun ia tahu tak mempunyai modal untuk mengalahkan sekiat, Namun ia merasa enggan kalau sampai kalah. Maka ia amat memperhatikan sekali akan jurus pembukaan dari lawan. Sekiat tertawa, Toan Hengte, mengapa belum menyerang? Hiksia sudah menetapkan rencana. Tiba-liba ia berseru, lihat pedang terus saja ia mulai mainkan pedangnya. Tapi anehnya, pedang bukan diserangkan langsung ke tubuh sekiat, Melainkan berputar-putar mengelilingi orang. Sinar pedang berhamburan laksana hujan mencurah. Sepintas pandang seolah-olah berpuluh-puluh Hiksia menyerang sekiat. Serangan itu sukar dilukiskan kecepatannya. Semua penonton hanya melihat sinar pedang bergulung-belung, Sedang bayangan orang ampak sama sekali. Kiranya Hiksia menggunakan siasat memakai kelebihan dirinya untuk menyerang kelemahan lawan. Teringat ia akan paman sekiat bernama Bojonglong. Pada waktu itu Bojonglong pernah menguji kepandainya Suheng Hiksia, Yakni Gonggong Ji dari segala kepandain, Bojonglong lebih unggul. Hanya dalam ilmu ginkang, ia kalah setingkat dengan Gonggong Ji. Hiksia merasa, dalam ilmu ginkang sekarang ia sudah hampir menyamai Suhengnya. Sebaliknya ia memperhitungkan, kepandain sekiat itu diperoleh dari pamannya, Sudah tentu tak dapat menyamai benar-benar dengan Sengpaman. Maka Hiksia ambil putusan gunakan serangan kilat. Ia harap sekiat akan menjadi keripuhan. Tapi tiba-tiba terdengar serentetan suara gemerincing dari senjata beradu. Sekiat dengan masih tegak laksana gunung, setapak pun kakinya tak berkisar, Telah dapat menghalau 30 jurus lebih serangan Hiksia. Tapi sekalipun begitu dalam libatan serangan kilat berantai dari Hiksia itu, Sekiat pun tak berdaya untuk balas menyerang. Ia telah menguasai dengan sempurna ilmu menghapus tenaga serangan lawan. Baik, akan kuserbu ia dengan siasat 9x01x sungguh. Dengan pedang pusaka, masakah ia tak kelabakan, diam-diam Hiksia mengatur rencana. Kiranya pedang yang berada di tangan Hiksia itu, adalah pedang pusaka warisan mendiang alihahnya. Pedang pusaka itu dapat menabas logam seperti menabas kapuk. Tapi dikarenakan dalam setiap kali bergerak, Sekiat selalu dengan tepatnya dapat menghapus tenaga lawan, Maka pedang pusakanya itu pun tak dapat berkembang per bawahnya. Coba kalau tenaganya berimbang atau setidak-tidaknya hanya terpaut sedikit saja, Tentu tenaga menghapus itu tak nanti mempan. Memang siasat menyerang kilat yang digunakan Hiksia tadi, tepat sekali. Tapi karena terlampau cepatnya ia melontarkan serang begitu merapat lantas mundur, Maka per bawah pedangnya tak dapat menggabungkan kondisi antara kedasyatan dengan kecepatan, Karena itu mudah dihapus kekuatannya oleh Sekiat. Kini Hiksia mengganti siasat 9-0, satu kali sungguh. Gerakannya serba bahkan lebih cepat dari tadi. Hanya saja dalam kesepuluh kali serangan itu, tak seluruhnya dilontarkan dengan cepat. Yang sembilan kali serangan kosong memang dilancarkan cepat. Yang satu kali serangan sungguh, agak lambat tapi keras. Tapi karena serangan yang cepat lebih besar jumlahnya, jadi keseluruhannya merupakan serangan cepat semua. Dan yang lebih lihai lagi, walaupun serangan kosong, tapi apabila lawan kelihatan ayal, dapat juga berubah menjadi serangan sungguh-sungguh. Dalam ilmu pedang, Sekiat sudah mempunyai peyakinan sempurna. Namun menghadapi bertubi-tubi serangan kosong dari Hiksia itu, tak urung ia heran juga. Tiba-tiba saat itu Hiksia maju merapat dan melancarkan serangan sungguh. Anginnya menderu keras. Serangan kali ini, indahnya bukan buatan, hebatnya bukan kepalang. Sekalian orang gagah yang menyaksikan sampai terkesiap kaget, Inio sampai menjerit tertahan dan si berangasan Ketianho pun berjingkrak ke atas. Dalam detik-detik yang menegangkan urat syaraf itu, sebelum sekalian penonton melihat jelas, tiba-tiba terdengar Sekiat berseru memuji, ilmu pedang hebat, sambutlah serangan ini. Dan tampaklah ia kibaskan pedangnya dalam jurus Biao Chiu Tesing atau tangan indah memetik bintang. Tepat sekali pedangnya itu sudah dapat melekat pedang pusaka Hiksia. Kemudian sekali dipelintirkan ke muka, ujung pedang lantas mengancam jalan darah yang kihiat di dada Hiksia. Waktu melancarkan serangan berisi, sungguh, memakai tenaga lebih besar, jadi kecepatan serangan Hiksia pun berkurang. Sekiat adalah seorang ahli pedang yang menguasai segala gerak gerik lawan. Sedikit perubahan dari gerakan Hiksia itu tak terluput dari pandangan matanya yang jeli. Segera ia menguasai kesempatan itu, kecepatan dilawan dengan kecepatan, menyerang untuk menghalau serangan. Perubahan siasat dari bertahan berganti menyerang itu, datangnya secara tak terduga-duga. Kalau tadi Innio yang menjerit tertahan karena sekiat terancam, adalah sekarang giliran yak BWE yang berteriak tertahan sebab Hiksia terserang. Sekonyong-konyong toan Hiksia bersuit, tubuhnya mencelat ke udara dan serupa dengan sekiat tadi, ia pun berseru, ilmu pedang hebat, sambutlah serangan ini. Bagaikan burung melayang, anak muda itu melampaui kepala sekiat dan dengan juru sengkik tianggong atau burung elang menghantam udara, laksana selarik pelangi pedangnya menusuk ke bawah. Sekiat putar pedangnya melingkar. Dua kali ia berputar tubuh dan serangan Hiksia tadi dapat dipecahkan. Detik demi detik diperebutkan oleh mereka berdua untuk mendahului menyerang. Bagaimana tegang dan runcingnya pertempuran itu, sukar dilukiskan. Setiap perubahan situasi, sukar diduga sama sekali. Sekalian hadirin hanya melihat gelang langgang pertempuran itu penuh dengan sinar pedang. Sinar pedang yang bentuknya menyerupai sepasang naga saling berebut mutiara. Mana sekiat dan mana Hiksia sudah tak dapat dibedakan lagi. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba tampak permainan pedang kedua anak muda itu mulai lambat gerakannya. Bagi orang yang tajam pendengarannya, akan dapat mendengar bahwa di dalam deru sambaran pedang itu, juga terdapat hamburan napas yang bergolak-golak. Diam-diam tiat molek berbisik-bisik kepada Tupah Ing, sebenarnya Hiksia Hiantit itu masih kurang pengalaman, tapi ia bernafsu sekali untuk menang. Kiranya pertempuran itu berlangsung dengan seimbang. Masing-masing mengeluarkan keistimewaannya sendiri-sendiri. Hiksia menang unggul dalam ilmu Ginkang, sedang sekiat menang kuat dalam ilmu Wakang. Dalam babak permulaan, Hiksia secara cerdik telah menetapkan rencana menggunakan kelebihan kepandainya untuk menundukkan kelemahan lawan. Tapi karena siasat itu sampai sekian lama tak memberi hasil, ia lantas berganti siasat dengan 9 kali serangan kosong, 1 kali serangan berisi. Berkat ketajaman pedang pusakanya, memang ia dapat menang angin sedikit. Tapi sekiat ternyata seorang ahli pedang yang sudah kenyang pengalaman. Menggunakan kesempatan sewaktu Hiksia agak lambat gerakannya, sekiat cepat balas menyerang. Dengan begitu selalu dapat merobah situasi dari diserang menjadi menyerang. Saat itu, ia salurkan lewakangnya ke ujung pedang. Hamburan suara yang bergolak-golak tadi, ialah berasal dari arus hawa dalam tubuhnya sewaktu memainkan pedang. Makin lama permainan pedang sekiat makin perlahan. Pada akhirnya, tampak sepasang matanya memandang lekat-lekat ke ujung pedang. Seolah-olah pedangnya itu seperti diganduli benda yang beratnya seribu kati. Lambat-lambat ia menunjuk ke timur, menggurat ke barat. Jauh sekali perbedaannya dengan permainannya dalam babak-babak permulaan tadi. Namun bagi mati seorang ahli silat, hal itu sebaliknya malah lebih dasyat dari yang tadi. Hiksya merasa pedang Cheng Hang kia melawan beratnya seperti sebuah gunung. Daya tindihnya makin lama makin berat sekali. Apa boleh buat, ia pun lalu kerahkan lewakangnya untuk melayani. Kini rencananya semula menjadi buyar semua. Kelincahan ginkang dan kecepatan permainan pedangnya, tak dapat digunakan sama sekali. Tering, tiba-tiba kedengaran suara bergemerincing dan melengketlah kedua pedang anak muda itu menjadi satu, diam tak bergerak lagi. Beberapa jenak kemudian, tubuh kedua anak muda itu tampak menurun sampai separuh bajian. Astaga, kiranya kaki mereka itu menyusup ke dalam tanah. Sewaktu sekalian hadirin sama terperanjat, sekonyong-konyong tiap molek loncat ke tengah gelanggang dan berseru, sudah, hentikan pertempuran. Pertandingan ini adalah Boto Ako yang menang. Terang, berbareng dengan seruan itu, terdengarlah suara bergemerincing keras. Pedang pusaka Hiksya mencelat terlepas dari tangan, sedang Cheng Hang kiam sekiat pun terkutung separuh. Kiranya pertandingan yang terakhir itu, merupakan pertandingan adu lewekang. Sudah tentu sekiat tunggul. Tepat di kalatiat molek loncat sambil berseru tadi, sekiat telah berhasil mencungkil pedang Hiksya sampai meajalat ke udara. Tapi dikarenakan lewekangnya tak terpaut banyak sekali dengan Hiksya dan lagi pedang Hiksya itu sebuah pedang pusaka, maka sewaktu Hiksya mengerahkan lewekang sekuatnya, segera pedang pusaka itu mengunjuk gigi. Berbareng pedang Hiksya terpental, pun pedang sekiat terkutung. Begitu loncat maju, tiap molek segera ulurkan sepasang tangan untuk menyiak kedua pemuda itu. Dan berbareng itu, ia membuyarkan tekanan tenaga lewekang masing-masing, agar jangan ada salah satu yang terluka. Para tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi dalam kalangan hadirin, sama memuji tindakan tiap molek. Mereka memuji tiap molek sebagai orang yang adil, tidak semata mementingkan keuntungan pihaknya. Seperti diketahui, ia dengan sekiat itu terhitung pihak yang berlawanan. Dengan mengakui pihaknya yang kalah, sebenarnya ia boleh menarik Hiksya seorang saja. Apakah sekiat terluka atau tidak karena tekanan lewekang Hiksya nanti, ia boleh tak usah memperdulikan. Tapi ternyata ia rela mengambil resiko menerima tekanan lewekang dari kedua pihak. Tanpa memandang mana kawan-mana lawan, ia perlakukan sama rata. Kedua-duanya ia tarik dengan berbareng. Kejujurannya itu menimbulkan rasa kagum dan perindahan dalam hati sekalian hadirin. Hiksya memungut pedangnya. Dengan muka kemerah-merahan ia berkata, Lewekang boto aku sungguh hebat sekali. Dengan tulus hati, aku mengaku kalah. Sekiat tersipu-sipu goyangkan tangan, tidakkah sudah mengutungkan pedangku. Sebenarnya akulah yang harus dianggap kalah. Mana bisa bantah Hiksya. Aku dapat mengutungkan pedangmu karena mengandalkan ketajaman pedang pusakaku. Tapi berkat ilmu kepandayan yang sesungguhnyalah kau dapat membuat terlepas pedangku. Sudah tentu aku harus mengaku kalah. Mendengar perdebatan saling berebut mengaku kalah itu, sekalian orang gagah merasa heran tapi kagum. Maka berkatalah tiat pikim tu tengkiam, tadi sewaktu bertanding, sejengkal pun kalian tak mau saling mengalah. Sekarang malah rebutan mengaku kalah. Aku sudah hidup beberapa puluh tahun, tapi baru sekali ini melihat peristiwa yang begini istimewanya. Pecahlah mulut sekalian hadirin dengan gelap tertawa yang gemuruh. Jagotua Hiong Kiguan yang menjadi juri segera tampil ke muka, ah, sudahlah, jangan kalian berbantah. Menurut peraturan pertandingan, belum ada ketetapan yang menyatakan senjata-senjata apa yang tak diperbolehkan dipakai. Pedang pusakakah atau kapak penebang kayukah, semua boleh dipakai. Pendek kata yang menang tetap dianggap menang. Menurut penilaian pertandingan tadi, yang satu senjatanya terlepas jatuh, yang lain pedangnya kutung. Terlepasnya pedang hiksya memang terjadi lebih dulu, tapi kerusakan yang diderita pedang sekiat itu lebih besar. Karena kedua belah pihak tak mau melanjutkan bertanding dengan tangan kosong, maka menurut peraturan, pertandingan ini hanya dapat dianggap seri. Sekalian hadirin menyetujui putusan juri itu. Apa boleh buat, sekiat dan hiksya tak mau berbantah lagi, dan masing-masing saling menyatakan maaf. Selanjutnya berseru pula Yong Ki Guan, menurut peraturan pertandingan, bagi setiap calon Beng Cu diharuskan bertempur satu kali. Babak ketiga ini sudah berlangsung dua kali pertandingan. Dari pihak tiat molek yang maju pada pertandingan pertama ialah Tian Hyong. Kemudian pertandingan kedua, yang maju toan hiksya. Maka untuk pertandingan yang terakhir, haruslah tiat molek sendiri yang tampil. Fihak bos sekiat yang maju untuk pertandingan pertama ialah Kei Tian Ho. Kemudian pertandingan kedua, yang maju sekiat sendiri. Untuk pertandingan terakhir, menurut peraturan pertandingan, sekiat boleh menyuruh lain kawannya yang maju, pun boleh juga ia sendiri lagi yang tampil. Juri itu berhenti sejenak, lalu bertanya kepada sekiat, Bos Yau Hiap, apakah kau akan maju sendiri atau suruh lain kawan yang maju? Sekiat memberi hormat kepada tiat molek, ujarnya, kepandaian dari tiat cecu melebih lain-lain orang. Keharuman nama tiat cecu termasyur sampai jauh. Dengan setulus hati aku merasa kagum. Bahwa dapat memperoleh rejeki seperti saat ini, aku merasa beruntung sekali. Jika tak menampik, aku hendak mohon pengajaran pada tiat cecu. Ahaha, kepandaian boheng begitu sakti. Apa yang kusaksikan tadi benar-benar sesuai dengan kenyataan, sudah tentu aku tak berani menampiknya. Hanya saja, aku mempunyai suatu pengharapan. Jika boheng dapat meluluskan, barulah hatiku merasa tenteram, kata tiat molek. Sahut sekiat, apabila tiat cecu yang menitahkan, tak ada alasan bagiku untuk tak mentaati. Sekalian orang gagah yang hadir di situ sama kenal bagaimana pribadi tiat molek yang penuh dengan kebajikan dan luhur budi. Harapan atau permintaan yang akan diajukan, tentu takkan berbernada merugikan orang dan menguntungkan diri sendiri. Tetapi sikap sekiat yang tak ragu-ragu menyatakan kesediaannya itu pun mendapat pujian tinggi dari sekalian hadirin. Serentak berserulah tiat molek dengan suara sungguh-sungguh, baiklah, sekali seorang ksatria sudah berkata. Tanda petik. Laksana kuda dicambuk berlari cepat buru-buru sekiat menyanggapi. Pada saat itu salah seorang anak buah sekiat telah mengantarkan sebatang pedang cenghang kiam kepadanya. Maksudnya hencak minta sekiat berganti pedang baru karena pedangnya yang tadi sudah kutung. Tapi karena melihat pemimpinnya, sekiat, sedang berbicara dengan tiat molek. Maka orang itu pun tak berani mengganggu dan hanya tegak menunggu di samping saja. Tiba-tiba tiat molek lambaikan tangan ke arah Heksya, Toan Hyante, berikanlah pedangmu itu kepadaku. Orang-orang di pihak sekiat terkejut. Pikir mereka, tidak sari-sarinya tiat molek berbuat begitu. Apakah karena hendak berebut kedudukan Beng Cu, maka ia tak menghiraukan harga diri lagi? Apakah ia hendak gunakan pedang pusaka untuk menempur buah sekiat yang sudah lelah? Heksya sendiri pun tampak keragu-ragu. Tapi terpaksa ia serahkan pedangnya juga. Setelah menerima pedang, berkatalah tiat molek dengan tenang, boheng, harap maafkan atas kelancanganku ini. Harapkah sudi memakai pokiam ini? Apa artinya ini? Kau, kau, sahut sekiat dengan tergagap-gagap. Tiat molek cepat menyela, harap boheng jangan salah faham. Sekali-kali aku tak bermaksud memandang rendah boheng. Kau tadi sudah bertanding melawan Heksya, ini berarti aku mendapat kemurahan. Dengan berganti pakai pokiam, barulah pertandingan ini akan menjadi adil. Sekarang barulah orang-orang di pihak sekiat mengerti maksud tiat molek. Mereka merasa malu sendiri, malu karena mengukur pribadi seorang ksatria dengan ukuran seorang siau jin, manusia rendah. Sekia tertawa gelak-gelak, terima kasih atas kebaikan tiat cecu. Tapi maafkan, aku tak dapat menerimanya. Ia sengaja hendak pamerkan luakangnya. Maka ketawanya itu tergemerontang seperti patu legam berbentur. Kumandangnya jauh sampai menjurus ke lembah. Dengan ketawa itu, sekiat hendak mengunjukkan bahwa ia masih mempunyai tenaga cukup untuk melayani tiat molek, tak memerlukan suatu senjata apapun lagi. Benar juga, kelihayan anak muda itu telah mengejutkan seluruh hadirin. Tiat molek sendiri tetap tenang. Dengan tersenyum ia berkata, kita kaum persilatan, selalu pegang teguh akan setiap patah ucapan, masakah kita mau ingkar? Tampak sekiat kerutkan dahi. Setelah bersangsi sebentar, dengan engganya terpaksa ia menyambuti pedang dari tiat molek itu. Dalam detik-detik, batinnya mengalami pertentangan-pertentangan. Pertama ia membatin, sifat kesatri dari tiat molek ini amat menonjol sekali, menawan hati orang. Lebih baik aku mengalah, menyerahkan kedudukan Bengcu kepadanya. Tetapi bisikan hatinya yang lain lagi menentang, dari ribuan li aku datang kemari, apakah tujuanku? Seorang lelaki sejati yang mencita-citakan usaha besar, masakah goyah pendirian karena urusan kecil-kecil? Baru ia merenung begitu, tiba-tiba tiat molek sudah mulai mempersilahkannya, boheng adalah seorang tetamu dari jauh. Harap mulai menyerang dulu. Kening sekiat mengerut. Ia sudah mengambil ketetapan. Segera ia mengucapkan maafkanlah, dan terus sayun pedangnya menyerang. Waktu tiat molek lintangkan pedang menangkis, sekiat memburunya lagi dengan tiga buah serangan berantai. Begitu menyerang lantas mundur, lalu maju merapat lagi dan mundur pula. Tiat molek juga seorang jago kawakan. Ia tahu gerakan anak muda itu dimaksudkan untuk mengalah sampai tiga jurus. Hal itu selaku pernyataan terima kasih atas budi pinjaman pedang pusaka tadi. Harap boheng jangan sungkan-sungkan, katanya. Dengan jurus tia soh hengkeng atau rantai besi melintang sungai ia halau pedang sekiat keluar dari pertahanannya. Jurus itu mengandung dua gaya, menyerang dan bertahan. Memiliki gerak lanjutan yang membahayakan lawan. Jika sekiat masih mensungkan tak mau menyerang sungguh-sungguh, ia tentu bakal terjerat dalam kedudukan sulit. Sekiat mengerti bahwa ia dipaksa lawan supaya menyerang sungguh-sungguh. Ya, apa boleh buat? Ia segera gunakan jurus pek hengk keanjit atau biang lalap putih menyilang matahari. Pedangnya menerobos masuk ke dalam lingkaran pertahanan tiat molek. Perbawa jurus pek hengk keanjit itu dasyat sekali. Menusuk ke atas dan memapas ke bawah. Pedang pusaka milik Toan Hiksia itu, kali ini benar-benar dapat kesempatan untuk mengembangkan perbawanya. Bagus-bagus saking kagumnya tiat molek sampai berseru memuji. Tapi ia pun tak berani berayal. Tiba-tiba pedangnya diputar melingkar seperti gaya gerakan golok besar. Kemudian baru melancarkan sebuah tebasan. Tapi tebasan itu bergaya istimewa sekali, lain dari yang lain. Ujung pedang dari bawah melilit ke atas lalu dijungkirkan untuk memapas lengan kanan sekiat. Ilmu permainan itu adalah buah ciptaan tiat molek sendiri yang mengkombinasikan kelincahan ilmu pedang dengan kedasyatan ilmu golok. Hebatnya bukan kepalang. Sudah tentu sekiat tak kenal akan permainan itu. Hanya dalam meninjau kedasyatan serangan lawan itu, diam-diam ia membatin, jelas ia mengetahui aku memakai pedang pusaka, tapi mengapa ia sengaja mau main bentur? Terang, baru menimang begitu, sudah terdengar suara senjata beradu. Dan melengketlah kedua pedang itu. Tapi pada saat itu tahu-tahu tiat molek sudah balikan punggung pedang untuk hantam pedang lawan sekeras-kerasnya. Begitu hebat, tekanan tenaga yang dilontarkan. Tiat molek, hingga pedang sekiat menjadi condong, tangannya pun terasa sakit sekali. Betapa ia hendak gunakan ilmu menghapus, namun hanya dapat menghapus tiga bagian tenaga lawan saja. Kini barulah sekiat insyaf akan tenaga tiat molek yang luar biasa kuatnya itu. Itulah sebabnya maka tiat molek tak gentar menghadapi pedang pusaka. Tiat molek pun tak kurang kagetnya. Bahwa hantamannya tadi tak mampu membuat pedang si anak muda terlepas jatuh, telah menimbulkan rasa kekaguman. Perlu dikemukakan di sini, bahwa tiat molek itu memang dilahirkan sebagai anak lelaki yang memiliki tenaga luar biasa. Kemudian dia diperhebat pula dengan latihan ilmu silat yang tinggi. Kini ia sudah menginjak usia setengah umur, sudah tentu kepandayanannya makin sempurna. Bagaimana dasyat permainan pedangnya dapat dibayangkan? Jika sekiat diganti lain orang, tentu sudah tak kuat menahan gempurannya tadi. Sekiat baru berumur 20 tahun lebih. Ia tak memiliki tenaga pembawaan yang sakti. Dapat menerima gempuran tiat molek itu saja sudah cukup membuktikan sampai di mana kesempurnaan iwekangnya. Nyata dalam ilmu wekang ia tak dibawah tiat molek. Berbicara tentang pedang pusaka atau pokiam, memang pokiam heksia yang dipakai sekiat itu tajamnya bukan buatan. Tapi pedang itu tak dapat menabas benda jika tak digerakkan oleh tangan pemakainya. Apalagi untuk mengutungkan pedang tiat molek, sungguh tidak mudah. Karena di tangan tiat molek, pedangnya itu berubah menjadi sebuah benda yang amat berat sekali. Jika hendak memapasnya, sekiat harus mengerahkan segenap lewekangnya. Dan hal itu tak cukup dengan sekali dua kali tekan saja melainkan harus dilakukan beberapa kali pada posisi yang berbeda-beda. Tapi dikuatirkan sebelum pedang tiat molek dapat ditabasnya kutung, pedangnya sendiri sudah akan terpukul jatuh oleh gempuran tenaga lawan yang maha kuat itu. Kini berputar-putarlah anak muda itu memainkan pedangnya ke kanan-kiri. Gerakannya amat aneh dan berbahaya. Jurus apa yang digunakan itu, sukar diketahui. Tapi yang nyata, ia selalu menjaga jangan sampai berbenturan dengan pedang tiat molek. Rupanya ia hendak mencari lubang yang lemah dari pertahanan orang. Tujuh kali serangan pedang ia lontarkan berturut-turut. Saking gencarnya permainan pedang anak muda itu, sekalian penonton sampai berkunang-kunang matanya. Tiat molek mengambil posisi menurut perhitungan Kiyo Kiyong Pakwa untuk menghadang serangan si anak muda. Satu demi satu dapatlah ia memecahkan ketujuh serangan sekiat. Sekonyong-konyong tiat molek menggembor keras dan menusuk dengan cepat sekali. Anginnya sampai menderuderu. Jurus itu disebut Toamoh Koyantit atau asap membubung di padang pasir. Sebenarnya hanya jurus ilmu pedang yang biasa saja, tapi di tangan tiat molek, jurus itu hebatnya tak terkira. Beberapa penonton yang berada di dekat gelalanggang itu, sampai menggigil dingin karena mukanya tersambar angin pedang itu. Sekiat putar tubuhnya dan putar pedangnya melingkar bundar. Gerakan itu tepat sekali dapat mengurung pedang lawan. Tering, tering, kembali pedang mereka beradu dan cepat sekali pedang itu berpisah lagi. Pedang tiat molek berhia sebuah rompalan, sebaliknya sekiat tersurut mundur beberapa langkah. Jurus yang digunakan sekiat itu disebut Tiangholok Jitwan atau Matahari Terbenam di Sungai Tiangho. Dengan jurus Toa Mohkoyantit yang dipakai tiat molek itu merupakan dua jurus ilmu pedang Kun Lin Kiamhoa. Pertarungan kedua jago tadi, sepintas pandang tampaknya seperti dua orang saudara seperguruan saling berlatih. Tapi gerak keindahannya, inti kekerasan dan kelemasan dari ilmu pedang, rahasia-rahasia ilmu melepaskan diri dan mematikan lawan, semuanya telah tercakup dalam kedua permainan tadi. Nyata kedua jurus itu telah diperkembangkan secara sempurna oleh kedua jago tersebut. Kalau di tengah gelanggang kedua jago itu telah menumpelkan seluruh kemampuannya, adalah para hadirin yang menyaksikan di sekeliling gelanggang itu yang menjadi tegang. Wajah mereka sebentar pucat sebentar merah, napas naik turun tak berketentuan. Setelah kedua jago itu saling pencar, sekalian orang gagah itu sama berpandangan satu sama lain sendiri. Tokoh-tokoh kelas satu atau yang disebut Kociu, saat itu merasa dirinya kecil-kecil. Mereka mengakui kepandainya masih jauh terpautnya dengan kedua jago yang bertanding itu. Dan ketegangan suasana yang menyesakan napas sekalian penonton itu kemudian telah dipecahkan dengan sorak-sorai yang menggemparkan. Kalau dalam babak pertempuran sekiat lawan Heksia tadi, para hadirin sudah sama lelekan lidah, adalah kini sama sekali mereka tak menyangka bakal menyaksikan suatu pertempuran yang lebih tinggi lagi mutunya. Memang tampaknya pertempuran itu tak sehebat pertandingan sekiat lawan Heksia tadi. Tapi bagi Heksia seorang ahli, pertandingan sekiat lawan Tiat Molek sekarang inilah baru tepat disebut pertandingan ilmu pedang yang sesungguhnya. Tadi Heksia mengkombinasikan ilmu ginkang dengan ilmu pedang, maka gayanya pun berjenis ragam dan dilakukan serba cepat. Bagi pandangan Matus sudah tentu Kero bertempur seperti itu menyenangkan sekali. Tapi dalam hal keindahan ilmu pedang, kalah dengan partai yang terakhir ini. Tiat Molek kembangkan lagi permainan pedangnya. Kali ini lebih menghebat, cepat dan dasyatnya seperti harimau mengamuk, tapi tenang dan kokohnya bagai gunung. Setiap jurus yang digunakan selalu ilmu pedang terang, tak mau ia memakai jurus-jurus aneh dan berbahaya untuk nyelonong menyerang kebagian lemah dari lawan. Sekalipun begitu karena setiap jurus itu mengandung perbawah yang dasyat, lawan pun menjadi gentar juga. Untuk menghadapi kekerasan lawan, sekiat gunakan inti kelemasan menundukan kekerasan dari ilmu pedang. Baik gerak tubuh maupun permainan pedangnya, semua ringan bagaikan air mengalir atau awan bertebaran di udara. Kedua jago itu yang satu gagah perkasa, yang lain lemah gemulai. Keduanya sama-sama menguasai pokok-pokok sari keindahan dari ilmu pedang. Sampai detik itu pertempuran sudah berlangsung setengah jam, namun masih belum ada yang kalah atau menang. Para jago-jago pedang dalam kalangan hadirin itu sama terpesona seperti orang di mabuk arak. Sementara sebagian besar dari hadirin, karena pertandingan itu merupakan babak final untuk menetapkan bengcu, mereka sama tegang urat syarafnya. Pendukung-pendukung tiat molek dan penunjang-penunjang sekiat, sama sibuk keripuhan sendiri. Mereka kebanyakan tak mengerti ilmu pedang, maka apabila ada salah seorang jago yang terdesak, reaksinya tentu disambut dengan kegirangan atau kecemasan oleh kaum pendukungnya. Di samping itu ada lain golongan yang tidak persana sini alias netral, mereka saling bertaruh. Ada yang memegang sekiat dan ada yang memegang tiat molek. Mereka pun tak kalah berisiknya sewaktu bersorak-sorak dan berteriak-teriak mendorong semangat jagonya masing-masing. Walaupun lagi bertempur, namun tiat molek tetap pasang metu dan telinga akan keadaan di sekitar gelanggang itu. Jelas dilihatnya, apabila ia menang angin maka pihak Li Tian Go dan kawan-kawannya sama berjingkrak-jingkrak marah. Sebaliknya golongan Ke Tian Ho dan kawan-kawannya tampak bermuram durja. Walaupun tangan tiat molek tak pernah berayal untuk menghalau serangan dan memecahkan tipu lawan, namun batinnya bergolak-golak. Pikirnya, ucapan Hon Wee tadi memang benar. Aku adalah anak angkat keluarga T.O. Perselisihan antara kedua keluarga Ong dan T.O. itu sudah berjalan hampir seabad. Sekalipun Ong Pek Tong sudah meninggal dan puterinya sudah menyatakan suka menghapus dendam keluarganya, tapi anak buah Ong Pek Tong masih banyak sekali. Belum tentu mereka mau taat padaku. Ditilik dari gerak-gerik Li Tian Go dan kawan-kawannya itu terang mereka itu tak suka aku menjadi Beng Cu. Taruh kata aku menjabat Beng Cu dan ku perlakukan mereka dengan sama rata, mungkin mereka akan berbalik pikiran. Tapi hal itu urusan di belakang hari, yang nyata pada waktu sekarang ini mereka mempunyai hati menentang lebih dulu. Kalau begitu, kedudukan Beng Cu tak ada manfaatnya bagiku, bahkan dapat meretakan persatuan. Kemudian pikirnya lebih jauh, Shinto aku dan T.O. menasehati supaya aku merebut kedudukan Beng Cu, maksudnya tak lain tak bukan ialah mengharap aku dapat mendamaikan silang sengketa di dunia Loklin. Dengan ada satu pimpinan, masalah rebutan daerah operasi dan barang rampasan tentu akan berkurang. Selain itu, sebagai Beng Cu ia berhak untuk memberi komando agar anggota-anggota di daerah-daerah suka saling bantu-membantu, kemudian dipersatukan untuk melawan tentara negeri. Memang maksud tujuan kedua orang mempunyai kewibawaan untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan itu, maka tak berguna aku ikut bercokol menjadi Raja Gunung dan menentang kerajaan. Ah, mengapa saat ini aku ngotot hendak merebut kedudukan Beng Cu? Mengapa aku tak mengalah saja? Baru Tiat Molek menimang sampai di situ, Sekiat kembali melancarkan tujuh sampai delapan kali serangan berantai. Serangan-serangan itu hebat dan indah sekali. Meskipun Tiat Molek dapat menghalaunya satu demi satu, namun tak urung hatinya merasa kagum juga. Kembali pikirannya melayang, Bu Sekiat ini selain berkepandaian tinggi, pun selama berkelana di dunia persilatan ia selalu dapat menundukan orang dengan bijaksana. Perilakunya itu dapat digolongkan sebagai ksatria yang berbudiluhur. Su Syok Syok kuatir anak itu mempunyai hati serong. Kuatir bila dia menjadi Beng Cu akan membawa kawan-kawan Lok Lim ke jalan yang nyilu-weng. Memang hal itu pantas menjadi pemikiran. Tapi apakah benar dia akan berbuat begitu? Itulah kelak baru dapat diketahui. Andai kata kemudian hari negara terjadi kekalutan, dan anak muda itu benar-benar mempunyai ambisi untuk menjadi raja, itu pun apa salahnya? Lalu ia berpikir pula, sekarang banyaklah orang yang mendukung Bo Sekiat. Memang kalau dihitung jumlahnya, pendukungku tetap lebih besar dari dia. Tapi Litian Gou dan kawan-kawannya itu adalah pengikut-pengikut setia dari Ong Pek Atol. Kalau disuruh memilih antara aku dengan Sekiat, sudah tentu mereka akan memilih Bo Sekiat. Setelah ia menjadi Beng Cu, aku akan dapat mengusahakan supaya pengikut-pengikut Ong Pek Atol dan anak buah Kim kenia taat padanya. Tapi jika aku yang menjadi Beng Cu, tentu tak ada orang yang akan membantu aku supaya kawan-kawan Lok Lim itu tunduk padaku. Ditilik dari sudut ini, untuk ruginya sudah jelas. Demi untuk persatuan, demi pergerakan, mengapa aku tak memberikan kedudukan Beng Cu kepada Bo Sekiat saja? Berpikir begitu, makin mantaplah keputusannya. Tepat pada saat itu Sekiat gunakan jurus Pangkok Yusiao. Tubuhnya melambung ke udara lalu melayang turun sambil menusuk. Setelah mempunyai ketetapan untuk mengalah, maka Tiat Molek sengaja luruskan pedangnya ke muka pura-pura menangkis. Brett, tahu-tahu lengan bajunya robek karena terpapas secabik oleh pedang Sekiat. Cepat jago Budiman itu loncat keluar gelanggang. Begitu pedang disarungkan ia segera mengangkat kedua tangannya memberi hormat. Serunya dengan lantang, Bo Hengte benar-benar sakti, aku mengaku kalah. Selamat ku haturkan kepada Bo Hengte sebagai Beng Cu baru. Aku syorang si Tiat rela menjadi pengiringmu saja. Ucapan Tiat Molek itu seperti bunyi halilintar di siang bolong. Saking kagetnya akan kejadian yang tak disangka-sangka itu, sekalian hadirin menjadi bungkam semua. Siapapun tak percaya bahwa Tiat Molek secara tiba-tiba dikalahkan Sekiat. Dan pula hanya terpapas secabik lengan bajunya, masakah begitu mudah sudah mengaku kalah. Sekiat sendiri pun merasa heran. Tadi dikarenakan serangan Sekiat itu memang luar biasa bagus-bagusnya dan tipu daya Tiat Molek untuk berpura-pura kalah itu, pun teramat indahnya, maka tiada seorang pun yang mengetahui siasatnya itu. Bahkan Sekiat sendiri pun kena dikelabui. Ia mengira bahwa secara beruntung sekali dapat mengalahkan lawan. Jurus pengpokius yao yang kugunakan tadi, adalah jurus yang mengandung resiko besar. Jika ia gunakan geraki HWT Liao Tian, mengangkat api menyuluh langit, karena tubuhku mengapung di udara aku tentu sukar menghindar. Kesalahannya tadi ialah ia tak seharusnya menjulurkan pedang lurus ke muka. Ah, menilik ilmu pedangnya yang amat sakti itu, mengapa tiba-tiba ia bisa berbuat kekeliruan? Apakah memang diriku sudah diberkai untuk menjadi Bengcu hingga dalam saat-saat yang genting itu lawan berbuat kesalahan? Demikian Sekiat mengadakan analisa dalam hatinya. Hal itu disebabkan karena ia tahu bahwa serupa dengan dirinya sendiri, tadi tampaknya Tiat Molek itu amat bernafsu sekali untuk merebut kedudukan Bengcu. Sudah tentu ia tak mengetahui, kalau Tiat Molek itu memang sengaja mengambil putusan untuk mengalah. Terima kasih telah menonton!